kalau tidak ada kita masuk ke katarak katarak itu kekeruan lensa lensa itu harusnya jernih tidak boleh keruh apa tanda klinisnya yang pertama adalah visusnya turun atau melihat seperti kabut asap semakin lama dia bisa jadi semakin menguning si keruhnya dia ada pilihan jenisnya ada insipien, imatur, matur, dan hipermatur kalau insipien dia kekeruannya ringan bahkan dia sampai tidak ada gejala sama sekali dia masih bisa melihat jelas kita taunya dari mana kita taunya cuma dari senter dari senter saja dan itu sangat tipis kali kerunya kalau imatur dia ada sedotest yang positif jadi saat kamu senterin dia kayak ada bagian sedonya dia masih ada bagian sedonya nah itu dia sedotest yang positif itu namanya imatur kalau dia matur dia sedotestnya negatif jadi dia putih semua langsung ya dia ini benar-benar putih semua nah kalau hipermatur dia sedotest positif teman-teman ya jadi sebelumnya dia negatif tiba-tiba jadi positif lagi ya itu hipermatur jadi dia sedotest positif karena kalau sekali negatif dia tidak mungkin balik lagi ke imatur ya dia biasanya ada penyulitnya yaitu eufetis atau glaucoma ya glaucomanya namanya apa namanya glaucoma vakolitik kalau yang imatur tadi dia bisa jadi glaucoma juga namanya vakomorfik apa bedanya dok kalau yang imatur tadi dia lensanya akan memengkak ya dia lensanya akan memengkak dia akan mendorong trabekularnya jadi lensanya memengkak dia mendorong trabekularnya sehingga disininya dia akan sempit jadi dia namanya vakomorfik tapi kalau vakolitik dia ini akan luruh dia akan luruh terus dia akan menyumbat si trabekularnya itu vakolitik ya berikutnya ada katarak kongenital yaitu pada bayi yang usia kurang dibawah dari setahun ya biasanya dia ada rubella biasanya ya berikutnya pada orang DM pada orang DM dia ada katarak diabetik kenapa bisa ada katarak karena dia ada akumulasi sorbitol di lensa ya dia lebih cepat daripada orang tua ya seperti itu jadi katarak itu adalah satu hal yang wajar semua orang sehat pasti akan katarak pada waktunya ya nah bedakan dengan diabetik kalau diabetik ini dia lebih cepat muncul kataraknya ya belum sampai usia senil dia malah sampai sudah cepat muncul berikutnya next kita ke terapinya sekarang ya terapinya ada tiga ya ECCE, ICCE sama vaku emulsifikasi ya ini tergantung ketersediaan alat sama ketersediaan keahlian dokternya ya seperti itu ada yang ingin tanyakan sampai sini kalau tidak ada kita masuk ke dislokasi lensa nah kalau dislokasi lensa ini lensanya benar-benar lepas seperti itu ya dia benar-benar ruptur dari sonulanya ini ya jadi dia lepas ini kita lihat kayak mengambang seperti itu oh iya sekali lagi apa bedanya subloksasi sama dislokasi kalau subloksasi dia hanya bergeser saja ya tapi kalau dia dislokasi dia benar-benar pindah seperti itu ya dia benar-benar bisa pindah ke samping sini bisa apa itu namanya bisa pindah ke depan seperti itu ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada oke berikutnya kita masuk ke retinopati diabetes jadi diabetes ini bisa selain katarak dia bisa bikin retinopati seperti itu teman-teman oke dia ada yang diabetes proliferatif dan sama non-proliferatif ya oke apa kata kuncinya kalau non-proliferatif dia ini kata kuncinya neofaskularisasinya gak ada seperti itu ya nah kalau disoal ada neofaskularisasi yang positif berarti itu proliferatif ya apalin saja satu kata kunci ini ya gak perlu ngapalin yang lain oke penanganannya gimana ya kita tetanaksan diabetesnya sama dietnya sama fotokoagulasi teman-teman ya yang melakukan adalah spesialis mata konsultan vitrioretena ya konsultan VA oke oke ingin tanyakan sampai sini kalau gak ada kita masuk ke retinopati hipertensi karena hipertensi ya tanda khasnya adalah avene king atau avene crossing teman-teman ya dan sifal dan koperbaya spork apa itu avene king teman-teman ya jadi avene king itu dia kayak kamu melihat kayak ada kayak ada vena teman-teman ya terus dibawahnya kayak ada arteri seperti itu yang lewat jadi dia kayak menggunakan arterinya ya jadi dia benar-benar cross seperti ini oke berikutnya retinitis pigmentosa teman-teman ya ini adalah degenerasi sel epitel retina ya terutama sel batang sehingga dia ada gangguan melihatan dia suka melihat di malam hari karena sel batangnya dia degeneratif ya oke tidak ada pengobatan efektif kalau retinitis pigmentosa ya mau gak mau kita berikan vitamin A saja ya berikutnya X-related macular degeneration atau AMD ya oke kalau ada AMD ini ada kata kuncinya itu drusen badan drusen jadi kayak ada bintik-bintik kuning seperti ini ini berarti dia dry macular degeneration ya tapi kalau wet macular degeneration dia ada neofasculitisasi dan penimbunan cairan di bawah macular lutea tau dari mana dong ada penimbunan cairannya ya itulah gunanya periksa mata tadi kalau ada teman-teman lihat ada benjolan seperti itu disini itu kita berarti ada curiga ada penimbunan cairannya atau ada lepas nah tau dari mana ada benjolan apa enggaknya harus periksa mata teman-teman ya biar kita tau membedakan mata kita ini bisa membedakan kedalaman atau tidak dia ingin tanyakan berikutnya mata tenang visus turun mendadak pertama ada neurotis optik yaitu inflamasi nervus optikus dia inflamasinya di nervus di belakang jadi matanya tenang tapi dia menurun mendadak seperti itu nah ini dia ada defek pupil afrelatif atau Marcus Gunpupil apa itu Marcus Gunpupil ingat gambarnya tadi ingat gambar yang ini gimana kalau dia nervus tiganya yang rusak atau nervus duanya rusak kalau nervus tiga rusak dia enggak ganggu penglihatan dia yang ganggu penglihatan nervus duanya rusak yang analogis optik tadi gimana kita tonton nervus dua yang rusak mari kita analogikan nervus dua yang kiri rusak nervus dua kiri rusak kita ulang dari awal ini otak ini mata ini mata nervus dua kirinya rusak pertama kita mau ngecek mana nih misalnya kita mau ngecek yang sebelah kanan dulu oke enggak apa-apa ya oke sebelah kanan kita center ini teman-temannya oke masuk nih ke otak ya karena nervus dua kanan dia masih intang dia masuk ke otak nah berarti dia otak akan ngasih jawabannya oh kamu miosis dong ada cahaya tuh nah dia ngasih jawabannya enggak cuma ke kanan dia ngasih jawabannya juga ke kiri ya nah nervus yang ngasih jawabannya kan ada nervus tiga jadi yang sebelah kirinya ini dia tetap akan miosis ya berarti OD nya direct positif oke OS nya dia indirect nya positif ya oke indirect nya dia positif nah sekarang kita cek satu lagi yang sebelah kanan yang sebelah kiri terus kita center ini nah sebelah kiri dia terima cahaya nih dia mau ngantarin ke otak eh nervus dua kirinya rusak ya dia enggak nyampe nih ke otak teman-teman dia enggak nyampe ke otak nervus dua kirinya nah karena dia enggak nyampe ke otak dia enggak ada jawaban dari otaknya ya jadi otaknya menganggapnya enggak yang kayak enggak ada apa-apa seperti itu nah akibatnya apa akibatnya OD nya apa OD nya yang dia indirect nya negatif yang OS nya direct nya juga negatif ya seperti itu inilah kerusapan nervus dua kiri ya inilah reference Marcus Gunpupin seperti itu oke sekarang sekalian nih kita bahas gimana kalau nervus tiga nya yang rusak ya nervus tiga kanan sekarang rusak oke oke mari kita ulang lagi ya nervus tiga kanan rusak oke ini otak ini mata ini mata ya seperti itu oke pertama kita centerin di sebelah kanan misalnya kita mau ngecek di sebelah kanan dulu deh gak apa-apa ya kita center di sebelah kanan cahayanya masuk nih ke otak ya karena kan nervus duanya intak tuh cahayanya masuk ke otak nah otak respond nih oh ada cahaya masuk ya oke kalian neosis dong seperti itu ya nah otaknya ngasih jawaban nah karena nervus tiga kanannya rusak dia putus disini ya nah tapi otak kan ngasih jawabannya kedua-duanya ke sebelah kiri sama kanan nah yang ke sebelah kirinya dia bisa ya seperti itu sehingga yang sebelah OS yang OD nya temennya directnya dia akan negatif tapi indirectnya yang OS indirectnya dia akan positif berikutnya kita cek lagi yang sebelah kiri kita centerin di sebelah kiri oh sebelah kiri dia nervus duanya masih bagus nih dia masuk ke otak nih temennya oke oh otak-otak tidak percaya berarti ada kalian neosis dong seperti itu ya nah dia yang ke sebelah kanannya terhalang lagi dia rusak tapi ke sebelah kirinya dia bisa temennya seperti itu berarti direct sebelah kirinya apa dia positif ya tapi indirect sebelah kanannya dia negatif ada yang ingin tanyakan sampai sini temen-temen nah kalau temen-temen bingung temen-temen lihat aja tabelnya temen-temen ya oke ingat atasnya OD sama OS ya OD sama OS jangan jangan bingungnya ke samping bingungnya atas-bawah OD sama OS kalau dia negatif-negatifnya kayak gini temennya negatif-negatifnya garis kayak gini berarti dia nervus duanya ya yang terganggu tinggal kamu cari tahu dia kiri atau kanan ya seperti itu tapi kalau dia negatif-negatifnya ke samping sorry oke sorry nah ini kalau dia negatif-negatifnya ke samping kayak gini berarti dia nervus tiganya ya tinggal kita lihat nih OD atau OS seperti itu jadi kalau ada ditanya refleks Marcus Gunn atau RAPD namanya ya namanya RAPD relatif Aferent Pupillary Defect atau Marcus Gunn Pupil kamu ingat bikin tabelnya OD OS selalu tumpang tindih seperti ini ya jangan ke samping baru kamu lihat nih directnya dia negatif positif-negatif atau positif-positif seperti itu ya ada yang ingin tanyakan sampai sini izin bertanya itu untuk direct-indirectnya selalu seperti itu ya dok yang misal yang OD itu direct dulu baru indirect lalu yang OS itu indirect dulu baru direct tergantung kesepakat kesempatan kamu sih kalau saya sih sukanya gak ada aturan bakunya yang penting OD sama OSnya seperti ini biar kamu gak bingung saja seperti itu nah kamu mau ngecek direct-indirectnya terlebih dahulu terserah kamu terserah meniksa ya seperti itu tapi kalau saya kayak gitu cara ngeceknya saya cek dulu yang sebelah kanan biasanya kalau saya ini cara saya nih kalau ketemu pasien saya ngecek dulu sebelah kanan saya lihat directnya gimana direct sebelah kanan ya selalu saya perhatikan yang sebelah kirinya seperti itu ya berarti indirect sebelah kirinya seperti itu berikutnya saya cek lagi sebelah kirinya baru nah dari sebelah kirinya saya melihat nih direct sebelah kirinya gimana indirect sebelah kanannya gimana ya seperti itu sebenarnya terserah kalian ngeceknya gimana tapi nanti kalau UKMPD kalau kalian mau pakai tabel kayak gini kalian ingatin saja jangan sampai OD OSnya ketuker ya jangan sampai bikin gambarnya OD OS seperti itu jangan ya ingat harus tumpang tindih kalau dia negatif-negatifnya atas bawah jangan-jangan itu nervus 2 nya tinggal kamu cari tahu dia kiri atau kanan tapi kalau dia tumpang tindihnya eh dia negatifnya samping-sampingan itu dia nervus 3 nya tinggal kamu cari tahu dia kiri atau kanan ada yang tanyakan lagi gak harus directnya duluan atau indirect duluan gak harus ya tergantung kamu logikanya gimana seperti itu jadi ingin tanyakan gak ada ya oke kalau gak ada kita masuk lagi ke ablasio retina ya selanjut lagi jadi ablasio retina itu dia retinanya lepas teman-teman ya oke dia retinanya lepas ada faktor resikonya nih bisa karena trauma ditendang orang kena hantam kena pukul bisa atau miopia berat ya kenapa miopia berat bisa jadi ablasio retina ingat miopia tadi ya dia jadi cembung si bola matanya seperti itu nah kalau dia saking cembungnya banget dia cembungnya banget dia bisa robek retinanya ya seperti itu atau pada usia tua ya atau pada riwayat trauma berikutnya CRAO ya CRAO sama CRAVO ini apa ya itu adalah sumbatan dari pembuluh darah kalau AO berarti arteri optomika VO berarti vena optomika ya nah dia ada sebetulnya central sama branch kalau dia arteri intinya teman-teman kalau dia arteri dia kekurangan darah sehingga apa sehingga dia ada daerah ischemic dan daerah yang ada darah-darahan itu jadi respon tapi kalau ven occlusion dia kebanyakan darah dia perdarahan ya karena darahnya gak bisa balik nah kapan dikatakan central kapan dikatakan branch ini kamu bagi aja jadi 4 kwadran kalau dia pucatnya cuma 1 kwadran aja yang lainnya masih merah berarti dia branch ya branch arteri sama kayak vena tadi kamu bagi 4 kwadran kalau dia perdarahannya 1 kwadran aja berarti dia branch teman-teman ada yang ingin tanyakan kalau gak ada kita masuk korpal korpus alenum korpal mata itu ada benda asing korpal mata ini ada 2 yang dia di konjunktiva yang ini sampai dia di cornea kalau yang dia di cornea kamu gak usah ngapa-ngapain rujuk aja ke dokter mata jangan sok ngide dicoba pakai pakai kapas jangan yang boleh terumum adalah kornea karena kalau kamu sok ngide takutnya kamu melukai kornea seperti itu nah tertentuannya gimana pertama kalau misalnya di konjunktiva kita berikan pantoken yang 2% kalau gak ada yang 2% boleh pakai yang 1% atau ya kamu cocokin sendiri sama pasiennya pak masih terasa gak masih terasa dok kita main lagi tetesnya seperti itu ya tapi kalau di buku kita pakai 2% atau 2 tetes nah gunakan loop teman-teman ya jangan kamu pengen cepet kamu gak pakai loop ya seperti ini nah kita pakai lidi kapas kita pakai lidi kapas nah prinsipnya adalah diarahkan ke tepi ini diarahkan ke tepi sini grinsipnya seperti itu kalau kamu pas OC ditanya gimana cara ngeluarinnya kalau dulu saya ditanya gitu saya bilangnya diarahkan ke tepi dok biar gak melukai kornea karena kalau kita melukai kornea itu yang bahaya nah sekarang kapan dikasih antibiotik apa enggak seperti itu ya kalau misalnya dari laslasan teman-teman ya dari laslasan kepercek apinya seperti itu nah api laslasannya itu ada serpihan besinya ya kamu bayangin aja laslasan itu suhunya berapa derajat ya bisa sampai 1000 derajat 1000 derajat semua bakteri mati ya nah kalau laslasan dia gak bikin infeksi teman-teman ya yang bikin infeksi itu apa nguncek matanya itu yang bikin infeksi teman-teman ya jadi tetap kita berikan antibiotik ya takutnya apa takutnya si si pasiennya nguncek bola mata seperti itu tapi sebenarnya pada hakikatnya teman-teman ya itu gak perlu antibiotik karena karena laslasan dia 1000 derajat semua bakteri mati teman-teman ya seperti itu kecuali pasiennya kalau liwa dia nguncek bola mata nguncek matanya itu jadi infeksi jadi tetap boleh kita berikan antibiotik oke ada yang ingin tanyakan korpal ini gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke hivema ya hivema itu darahnya ada di chamber anterior teman-teman ya jadi ada di belakang kornea sama di depan iris nah dia ada keriwayat trauma biasanya teman-teman ya dia pasti trauma nah tinggal berapa derajatnya nih kalau derajat 1 kurang dari 1 per 3 berarti dia derajat 1 nih kalau derajat 2 dia antara 1 per 3 sampai setengah ya oke kalau derajat 3 dia di atas setengah ya oke kalau derajat 4 dia sampai 100% nah totalannya gimana pertama kita berikan aset maracetamol aset aminofen untuk kurang nyeri ya dan dikasih aset tranexamad biar gak makin meluas darahnya nah kalau dia sampai pedarahnya sampai sampai apa tuh yang lebih dari setengah persen ini teman-teman ya sampai kiri 3 4 kita berikan anti-glocoma ya untuk menurunkan TIO ya dan tira baring teman-teman posisinya 45 derajat ya kalau di atas 2 kita mau gak mau harus operatif kita keluarkan darahnya perasanan morfologinya ya gak boleh banyak gerak biar gak tambah berdara kita berikan protektif matanya teman-teman ya dan berbaring semi-flower kalau grade 1 2 kita masih bisa konservatif nanti akan diserap sendiri ya kita ingin tanyakan sampai sini oke kalau gak ada ini rangkuman tes-tes yang ada di ophthalmologi teman-teman ya ada tes plasido tes ploresin tes sedel tes anal tes regurgitasi tes sedo tes skimmer dan tes amsal krim kalau tes plasido itu dia untuk menilai rata gaknya si cornea teman-teman ya pakai alat khusus ini untuk apa untuk yang astigmat berikutnya tes fluorescent untuk yang keratitis tes sedel untuk yang perforasi tes anal tadi sama regurgitasi tadi untuk apa yang dacrio sama adenitis tes sedo untuk apa untuk katarak tes skimmer tes skimmer untuk menentukan produksi air mata teman-teman ya yang dry eye kalau amser glit untuk menelihat sentral makulanya untuk yang kejadian neoretis neoretis tadi berikutnya tes hitsburg teman-teman ya tes hitsburg ini untuk strabismus berikutnya tonometri tonometri TIO lalu perimetri perimetri ini menilai lapangan pandang goniometri untuk menilai sudut sudut irisnya cover uncover untuk apa untuk strabismus juga jadi kalau kamu ketemu cover uncover atau his book itu strabismus kalau direct ophthalmoskopi yang pakai alat tapi kalau indirect kita pakai alat yang lebih canggih yang pakai ophthalmoskopi itu ophthalmoskopi ya tadi ada sempat dibahas strabismus apa sih strabismus itu strabismus itu adalah kedudukan bola matanya tidak sama serang lihatnya gampang banget kamu sentri saja dari depan dari sini tarik jarak 30 cm kamu sentri saja dengan 30 cm kamu lihat jatuhnya pantulan cahayanya ada di mana orang normal jatuhnya harus benar-benar di hitam-hitam di tengah-tengah kalau dia pantulannya beda berarti dia ada strabismus kalau heteropropia ini namanya strabismus manifest dia adalah penyimpangan sumbu bola mata yang nyata dimana kedua penyimpangan berpotongan pada titik fiksasi jadi dia kamu lihat dengan kasat mata dia benar-benar sudah juling kalau heteroforia dia ini laten berarti dia sembunyi ini harus kamu tutup terlebih dahulu jadi kamu tutup dulu pakai cover-uncover tes sambil kamu sentri dan nanti saat matanya ditutup ini saat kamu sentri itu dia akan juling dan nanti saat kamu lepas kamu buka uncover dia akan bergerak lagi ke tengah itu namanya heteroforia sesuai namanya tadi dia ada yang tropia tropia berarti dia yang hetero tropia yang manifest kalau yang foria tinggal diganti nama esoforia exoforia seperti itu di center dari jarak 30 cm yang dispert tadi pantulan cahaya beda seperti itu ada yang ingin tanyakan saya disini gak ada kalau gak ada kita masuk ke gangguan penglihatan warna kita nama ngeceknya pakai anomaloscope atau frame 100 butes tapi ini pakai alat-alat khusus adanya di rumah sakit tipe A yang ada PPDS kalau kita di puskesmas kita pakai isihara saja isiharanya ada yang full edition ada yang concise edition dengan concise edition sudah cukup untuk screening tapi kalau untuk yang diagnosis harus yang full edition yang ada di puskesmas yang concise edition itu cukup untuk screening saja terminologinya ada beberapa istilah yang harus kamu tahu pertama tripromatik tripromatik itu dia gangguan terhadap warna merah teman-teman sorry saya salah kalau trikomatik ada 3 proto diutron sama tritano kalau proto dia warna merah diutron dia warna hijau tritano dia warna biru sorry saya kebalik agak lupa kalau protano dia warna merah kalau diutron dia warna hijau tritano dia warna biru kalau dikromatik dia gak mempunyai sel kerucut merah protanopia tadi kalau dikromatik protanopia dia gak punya sel kerucut merah kalau deuteranopia dia tidak memiliki sel kerucut hijau kalau tritano dia tidak memiliki sel kerucut warna biru teman-teman kalau trikomatik tadi dia masih ada sel kerucutnya tapi lemah sel kerucutnya kalau dikromatik dia gak ada kalau monokromatik dia ada gangguan 2 dari 3 pigment jadi sel kerucut 2 dari 3 nya itu dia mengalami gangguan kalau akromatopsia dia benar-benar gak ada sel kerucutnya nah inilah interpretasinya kalau orang normal vision dia bisa lihat tiga-tiganya jadi kromat namanya jadi normal kalau protanomali dia bisa lihat warna merah tapi dia warna merahnya gak sempurna tapi dia warna lainnya bisa kalau deuteranomali dia warna hijaunya yang gak sempurna satu lagi kalau tritanomali dia warna birunya yang gak sempurna tapi kalau protanopia dia warna merahnya gak ada dia cuma warna hijau sama biru deuteranopia dia warna hijaunya gak ada tritanopia dia warna birunya gak ada kalau akromatopsia dia benar-benar gak ada semua ada yang ditanyakan buta warna kalau tidak ada kita masuk ke trauma kimia trauma kimia ini ada klasifikasinya kalau grade 1 dia korneanya masih bersih dia ada ischemia lumbus, dia cuma merah-merah saja kalau grade 2 dia korneanya agak keruh tanpa ischemia lumbus, kurang dari sepertiga kalau grade 3 dia sudah tidak irisnya tidak terlihat lagi ini sebenarnya masih terlihat ini masih terlihat sedikit, tapi kalau tidak terlihat itu benar-benar keruh semua dan dia ada ischemia lumbus antara setengah sampai penuh sepertiga sampai penuh kalau grade 4 dia sudah korneanya rusak sorry bukan sampai setengah nih ini sepertiga sampai setengah kalau yang ini baru lebih dari setengah sorry saya salah nah prinsipnya apa sih tetap trauma kimia nih temen-temen ya pertama irigasi temen-temen ya irigasi dengan apa? yang paling bagus dengan akuades kenapa gak pakai NACL dong ya? kita gak tahu apa yang bikin kimianya yang dia bikin trauma ya kalau air aki temen-temen ya air aki atau air bahan kimia lah bahan kimia kamu kasih NACL takutnya dia ada reaksi dia terbentuk reaksi kimia dia terbentuk panas dia terbentuk kalor nah itu baru bahaya ya jadi paling aman pakai akuades tapi kalau gak ada akuades sudah gak apa-apa pakai NACL ya irigasinya berapa lama? sampai dia pH-nya normal ya sampai pH-nya normal selama pH-nya gak normal kamu gak boleh stop ya dan sambil irigasi kamu sambil bilangnya pak, lirik kiri kanan atas bawah seperti itu ya karena kalau gak dilirik-lirik seperti itu takutnya masih ada set kimia yang tersimpan seperti itu ya jadi kita lirik kiri atas kanan bawah itu biar apa-apa biar set kimianya itu berkeluar semua seperti itu oke berikutnya nulis resep kacamata ini adalah resep kacamata oke semua di Indonesia resep kacamata sama semua ya pertama disini ada tulisan nih double focus atau monofocus atau yang biasa seperti itu biasa ini yang mono kalau dia cuma minus teman-teman cuma minus seperti yang biasa ya kita tulisnya berapa minusnya disini di fitrum spare fitrum spare ini fitrum spare lensanya yang minus berapa atau plus berapa seperti itu ya kalau minus tulis minus berapa kalau dia ada silinder tulis silindernya minus 50 dan tulis aksesnya berapa silinder pasti ada aksesnya ya nah kalau ini aksesnya 90 kamu garis ini nih 90 ya seperti itu berikutnya sebelah kiri sebelah kiri berapa seperti itu aksesnya berapa juga ya kalau dia ada silinder tapi kalau gak ada silinder ya sudah aksesnya bisa tulis nah kalau kamu mau bikin kacamata baca juga nah kamu ada nih tambahin 2 2 ini berapa diopteri ini plus 2 atau plus plus berapa ini kacamata baca pada orang tua ya nah ini resepnya agak kurang lengkap nih kalau kamu bikin yang kacamata baca di bawah ini jadi kamu tambahin di bawahnya 2 seperti ini tambahin gambar seperti ini biar apa ini artinya ada lensa tambahan di bawah seperti ini nah yang seperti ini kan dia ada yang minus sama ada yang plus berarti dia double focus ya seperti itu nah jangan lupa jarak pupilnya teman-teman ya jarak pupilnya jadi pastikan kacamata itu jatuh tepat di tengah-tengah pupil seperti itu ya hitung jarak pupilnya ya baru tangan-tangan dan cap ya ya ada yang ingin tanyakan sampai sini ya ada yang ingin tanyakan gak ada oke kalau gak ada nanti boleh tanya di pertemuan berikutnya atau boleh tanya di grup oke besok kita kelas soal kayak biasa jam 7 malam ya oke terima kasih sudah ikut kelas pembahasan malam ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat menikmati